Tidak salah jika Tecno Camon 20 Premiere 5G ini menjadi model paling tinggi, pasalnya HP ini memiliki spesifikasi dan kemampuan yang paling mumpuni dari model lain. Misalnya kamera ultrawide 108MP yang dipadukan dengan sensor Shift OIS di kamera utama hingga chipset tangguh dengan memori luas. Tidak hanya itu, Tecno Camon 20 Premiere 5G ini juga memiliki kelebihan lain di sektor lainnya. Jika dilihat dari beberapa kelebihannya wajar saja Tecno Camon 20 Premiere 5G memiliki posisi paling atas di lini serinya, bahkan HP ini juga tentu memiliki daya saing yang kuat dengan HP lain di kelasnya. Tecno Camon 20 Premiere menjadi salah satu HP terbaru dari Tecno yang siang bersaing. Tidak hanya satu, tapi HP ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diperhatikan. Sektor pertama yang menjadi kelebihan dari Tecno Camon 20 Premiere adalah tampilan desainnya, ketika pertama kali lihat kata pertama yang terlintas di kepala adalah unik, dengan bentuk modul kamera yang tak biasa, serta bahan material yang premium menjadi salah satu keunikannya tersendiri. Desain dari Tecno Camon 20 Premiere ini dinamai dengan Masterful Aesthetics, terlihat dari bentuk modul kamera yang membentuk ruang bangun segi lima yang unik dan khas, bentuknya ini mengikuti garis-garis berpola di bagian bodi layarnya, garis-garis tersebut membentuk sebuah Tyson Polygon Dekonstruktionist Aesthetics. Sisi estetika yang dimiliki oleh HP ini benar-benar kental, Tecno mengombinasikan antara estetika geometris dan avant-garde fashion. Tentu saja desain ini menjadi identitas karena keunikannya, Anda bisa langsung mengenali Tecno Camon 20 Premiere dengan mudah hanya dari desain bagian belakangnya. Tecno Camon 20 Premiere ini menawarkan dua varian warna yang bisa Anda pilih, warna tersebut adalah Serenity Blue dan Dark Welkin. Beralih ke bagian depan Tecno Camon 20 Premiere benar-benar terlihat seperti HP premium. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Tentu saja layarnya ini mampu menghasilkan color gamut dengan cinema grade P3 yang memanjakan mata. Kecerahan layarnya cukup standar yaitu 700 nits sebagai puncaknya. Ukurannya yang lebar pun membuat Tecno Camon 20 Premiere ini cocok digunakan untuk menonton. Apalagi desain bezel yang mengelilinginya terlihat cukup tipis. Rasio layar ke bodi yang dimilikinya bahkan mencapai angka 88,1%. Hal ini membuat layarnya terlihat lebih luas dan nyaman digunakan. Berbicara soal kenyamanan Tecno Camon 20 Premiere ini hadir dengan refresh rate 120Hz, angka tersebut sudah cukup baik untuk menampilkan pergerakan grafis yang mulus. Sedangkan touch sampling rate yang dimilikinya mencapai 360Hz yang membuatnya cukup responsif terhadap sentuhan. Jika Anda cukup aktif dalam bermain media sosial, Tecno Camon 20 Premiere ini cocok untuk Anda, dengan perpaduan antara refresh rate tinggi serta kualitas layar memukau. Terima kasih telah menonton. Chipset lama yaitu Dimensity 1300, Dimensity 8050 ini dirancang atas proses manufaktur 6nm yang menandakan ketahanan dayanya yang cukup baik. Sedangkan untuk performanya, chipset ini dibekali prosesor octa-core yang terbagi menjadi 3 kluster. Kluster pertama sebagai penyumbang performa utama berisi 1-core Cortex-A78 berfrekuensi 3,0 GHz. Kemudian kluster kedua yang masih sebagai core performa terdiri dari 3 core berbasis Cortex-A78 berfrekuensi 2,6 GHz. Bisa dibilang Tecno Camon 20 Premiere ini hadir dengan spesifikasi yang cukup merata di setiap sektor, bahkan kamera ini menjadi salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh hape ini. Bukan soal angka atau resolusi, tapi sensor kamera yang digunakan yang menjadikannya lebih unggul daripada model lain di serinya. Di bagian belakang Tecno Camon 20 Premiere ini dibekali 3 buah lensa kamera unggulan. Salah satunya adalah kamera utama 50MP dengan ukuran lensa 1x1, 5 inci. Bagian menarik dari kamera utama ini adalah penggunaan sensornya yaitu sensor Shift OIS. Sensor ini pertama kali hadir pada iPhone 12 Pro Max dan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sistem yang dipakai untuk menstabilkan kamera agar tetap stabil adalah dengan menggerakkan sensor kamera. Terima kasih telah menonton!